selamat datang pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS mata pelajaran PAI kelas 9 SMP atau PSN semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik subscribe dan untuk latihan soal PTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi disitu link videonya sudah disediakan dan mari kita mulai penyembelian ternak pada hari ke-11, 12, dan 13 di hijah dengan tujuan untuk lebih dekat dengan Allah disebut A. Kifarat B. Korban C. Ukiyah D. Akika maka jawaban yang benar adalah B. Korban jawabannya Iman di hari pengadilan adalah rukun iman A. A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Maka jawaban yang benar adalah D ya, yaitu 5 Kondisi hewan yang digunakan untuk hewan artikah dan kurban adalah A. Tidak buta di mata B. Dia tidak pincang dengan kakinya B. A. B. Dan D benar D. Cukup tua Maka jawaban yang benar adalah C ya, A. B. Dan D benar ya C jawabannya Seseorang selamat dari serangan binatang yang menakutkan Menurut Sunnah Rasulullah SAW, sujud orang ini adalah A. Mengucapkan rasa syukur B. Sujud khusuk B. Sujud sahwi D. Pelafalan sujud Maka jawaban yang benar adalah A. Mengucapkan rasa syukur Hukum pelaksanaan akikah adalah A. Mubah B. Makru C. Sunnah Muakat D. Wajib Maka jawaban yang benar adalah A. C ya Sunnah Muakat Jawabannya Lanjut Rukun haji Ada titik-titik A. Lima jenis B. Empat jenis C. Tiga jenis D. Enam jenis Maka jawaban yang benar adalah D. Enam jenis Jawabannya Sikap siap untuk menerima hasil yang diinginkan Dan merasakannya Serta memisahkan diri dari ketidakpuasan Disebut sikap A. Tak samuh B. Tawaduk C. Kona'ah D. Tawakau Maka jawaban yang benar adalah C ya Kona'ah Jawabannya Oke kita lanjut Tawaf yang dibuat saat meninggalkan kota Mekah Disebut Tawaf A. Tawaf Kudum D. Tawaf Wadak C. Tawaf Sunnah D. Tawaf Wadak Jawaban yang benar adalah B. Tawaf Wadak Jawabannya Kita lanjut soal nomor 9 Rukun Umroh ada beberapa jenis A. 5 jenis A. 5 jenis B. 4 jenis C. 3 jenis D. 6 jenis Maka jawaban yang benar adalah A ya 5 jenis Jawabannya Oke Dalam hubungan sehari-hari Seseorang dianggap egois ketika A. Kurang memperhatikan diri sendiri dan orang lain B. Upaya untuk mendapatkan apresiasi yang wajar dari pihak lain C. Kurang memperhatikan kepentingan orang lain D. Terlalu banyak mendapatkan perhatian dari pihak lain Jawaban yang benar adalah C. Kurang memperhatikan kepentingan orang lain Sebuah ayat atau frasa yang berarti kita buat adalah A. Kholakna B. Lakod C. Al-Insana D. Al-Amin Jawaban yang benar adalah A. Kholakna Untuk orang-orang T. Kholakna A. Mayusi B. Yahudi C. Kurais D. Kristen Jawaban yang benar adalah B. Yahudi Jawabannya Perintah yang terkandung Dalam Quran Surat Al-Insyirah Ayat 7 Berarti kita harus bersikap A. Keyakinan B. Disiplin C. Optimis D. Tegas dan berani Maka jawaban yang benar adalah B. Disiplin Jawabannya Surat Atin Surat Atin merupakan Surat A. Makiyah B. Surah terakhir C. Hasana D. Madaniyah Maka jawaban yang benar adalah A. Makiyah Jawabannya Batas antara alam dunia dan alam akhirat disebut A. Alam gaib B. Alam maqdiar C. Alam ba'as D. Alam barzah Jawaban yang benar adalah D. Alam barzah Apa arti kata Tolabu dalam hadis tentang ilmu A. Menuntut B. Semua orang C. Kembalilah D. Tugas Maka jawaban yang benar adalah A. Menuntut Jawabannya Perhitungan perbuatan baik dan buruk juga berarti A. Yaumul mizan B. Yaumul ba'as C. Yaumul Kiamul Dan D. Yaumul Jawaban yang benar adalah A. Yaumul mizan Jawabannya Kiamat kecil dikenal dengan istilah A. Kiamat kubroh B. Hari kiamat zal-zalah C. Akhir hari D. Kiamat sugroh Maka jawaban yang benar adalah D. Yaumul mizan Kiamat sugroh Karakter kiamat kubroh meliputi A. Gelombang tsunami B. Gunung pecah C. Akhir dari semua kehidupan di dunia D. Gempa bumi Maka jawaban yang benar adalah C. Akhir dari semua kehidupan di dunia C. Akhir dari semua kehidupan di dunia Terlanjut Menuntut ilmu pengetahuan bagi muslim hukumnya A. Mubah B. Makru C. Wajib D. Sunnah Maka jawaban yang benar adalah C. Wajib jawabannya Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW memberi contoh kepada umatnya A. Ibadah dan akhidah B. Beberapa bidang kehidupan manusia C. Semua aspek kehidupan manusia D. Hal-hal penting Maka jawaban yang benar adalah C. Semua aspek kehidupan manusia Dari sudut pandang Allah SWT Tingkat tinggi dan rendahnya manusia ditentukan A. Berarti atau tidak B. Tingkat kesalahan terhadap Allah SWT C. Satu sosial selama hidup di dunia D. Sedikit atau banyak amal Maka jawaban yang benar adalah B. Tingkat kesalahan terhadap Allah SWT Ilmu Tajwid adalah pengetahuan yang membahas A. Beberapa fitur membaca Al-Quran B. Metode membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan lancar C. Ritme dan teknik membaca Al-Quran D. Seni dan etika membaca Al-Quran dengan ritme dan etika yang baik Maka jawaban yang benar adalah B. Metode membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan lancar Ajaran Islam yang berhubungan dengan proses mensucikan diri adalah A. Hadas besar dan kecil B. Taharah C. Kotor dan tidak murni D. Hadas dan tidak murni Maka jawaban yang benar adalah B. Taharah Jawabannya Semua yang mengalami kematian Sakraktul bertemu Malaikat A. Jibril B. Israel C. Malik D. Mikael Maka jawaban yang benar adalah B. Israel Jawabannya Kunjungi bayatullah atau ka'bah Untuk melakukan layanan Ketentuan tertentu dan waktu tanpa batas Diumumkan disebut dengan A. Ziarah D. Umrah C. Sebelumnya D. Haji Maka jawaban yang benar adalah B. Umrah Jawabannya Jalankan umrah terlebih dahulu Maka haji disebut haji A. Haji Tamatuk B. Haji Kiran C. Haji Mabrur D. Haji Ifrat Maka jawaban yang benar adalah A. Haji Tamatuk Jumlah ayat Jumlah ayat dalam surat Atin adalah A. Sembilan ayat B. Delapan ayat C. Tujuh paragraf D. Sepuluh ayat Maka jawaban yang benar adalah B. Delapan ayat B. Delapan ayat Islam memberi kelegaan kepada umatnya Dalam perkesanaan salat Misalnya melalui jama' dan kosar Bantuan ini disebut A. Kekususan B. Ruksah C. Kesederhanaan D. Kesempurnaan Maka jawaban yang benar adalah B. Ruksah Allah SWT yang maha kuasa dalam mendistribusikan kekayaan untuk hambanya Ia dipercayakan kepada salah satu malaikatnya Iaitu malaikat A. Mungkar dan Nangkir B. Zabaniya C. Malik D. Mikail Jawaban yang benar adalah D. Mikail Mikail jawabannya Sebutkan enam rukun iman Pertama ada iman kepada Allah SWT Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT Iman ketiga ya Iman kepada kitab-kitab Allah SWT Lalu rukun iman keempat Iman kepada Rasul-rasul Allah SWT Rukun iman yang kelima Iman kepada hari akhir Dan rukun iman yang keenam Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah SWT Atau kada Atau kada Atau kada Sebutkan lima rukun Islam Pertama ada membaca dua kalimat syahadat Dua mengerjakan salat lima waktu Tiga membayar zakat Empat mengerjakan puasa Ramadan Lima naik haji bagi yang sudah mampu Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa